Brazil mengawali petualangannya di Piala Dunia 2022 dengan sangat manis. Menurunkan formasi terbaiknya, Brazil menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Rikarlisen sebagai ujung tombak. Namun, tim Samba justru kembali mendapatkan peluang di menit ke-4-6. Memanfaatkan kesalahan Nemanjago Jeli, Rafinha memiliki kesempatan untuk membuka catatan gol. Namun, lagi-lagi, Vanja Milinkovic dengan sigap berhasil mengamankan bola dari gawangnya. Hak keras para pemain Brazil akhirnya berbuah manis saat Rikarlisen berhasil memecah kebuntuan tim Samba di menit ke-6-2. Berawal dari tembakan Vinicius di sisi kiri, bola masih mampu diblok oleh keeper Serbia. Namun, Rikarlisen yang berada di depan gawang berhasil menyambar bola masuk ke gawang dan membawa Brazil unggul 1-0. Serbia memiliki peluang bagus untuk menyamakan skor pada menit ke-6-9. Akan tetapi, sundulan seterahinja Pavlovich masih melambung tinggi di atas mistar gawang Rikarlisen Becker. Rikali menyamakan skor, Serbia justru kembali ke bebolan pada menit ke-7-3. Sebuah umpan dari Vinicius Junior berhasil diterima oleh Rikarlisen dengan baik. Penyerang milik Tottenham Hotspur itu pun melakukan tembakan akrobatik untuk mencetak beres pertamanya di Piala Dunia malam itu. Ini, pemain berusia 25 tahun itu dipastikan akan memimpin perebutan gol terbaik Piala Dunia 2022. Terima kasih telah menonton!